Guys, selain Gudet dan Mbak Pia, apalagi sih buat tangan yang jugja banget. Yes, kerajinan perak guys. Wait, ini tas ya? Wih, beneran dong, tas dari perak. Jadi gini guys, tas perak yang satu ini dibuat menggunakan teknik filigree. Gak cuma tas doang lho, ada kerajinan perak lain yang pakai teknik filigree. Mulai dari bros sampai miniatur borobudur. Kerajinan perak Jogja berasal dari wilayah tenggara kota Yogyakarta, tepatnya di kota gede. Kerajinan perak kota gede udah eksis sejak abad ke-16 atau era kerajaan Mataram Islam. Sebenernya sih ada dua jenis kerajinan perak guys, yaitu solid silver dan filigree. Bedanya pada filigree terlihat lubang-lubang kecil di seluruh kerajinan peraknya. Perak filigree atau sering disebut juga perak trap adalah kerajinan perak menggunakan material benang atau kawat perak yang lembut banget. Ada banyak macam benang perak dengan diameter yang berbeda. Biasanya benang yang lebih besar digunakan untuk bagian tepi atau kerangka. Terus benang yang lebih kecil digunakan untuk isianya. Benang-benang perak inilah yang akan digunakan untuk membuat motif atau dekorasi kerajinan peraknya. Satu persatu benang perak ini dibentuk dan disusun sesuai dengan motif yang diinginkan. Biasanya sih motif kerajinan perak kota gede bercorak tumbuh-tumbuhan. Guys, rata-rata perak yang digunakan untuk kerajinan ini adalah perak asli dengan kadar 99%. Soalnya perak yang asli kayak gini lentur banget dan gak mudah patah. Cocok banget deh kalau diolah jadi perak filigree seperti ini. Dari dulu bikinnya emang manual alias gak pake mesin guys. Pengerajin perak tetap mempertahankan pembuatan kerajinan dengan mengandalkan keterampilan tangan aja. Nah, untuk menyambungkan masing-masing bagian harus dipatri kayak gini ya. Biasanya wadah yang digunakan untuk membakar perak adalah geraba yang terbuat dari tanah. Soalnya titik didik geraba lebih tinggi dari perak. So, walaupun nantinya bakal memerah, wadahnya gak bakal ikutan meleleh. Oh iya guys, jangan takut ya kalau hasilnya jadi berwarna hitaman. Ini cuma efek pembakaran aja kok. Setelah ini, mereka harus direndam dengan cairan khusus biar warnanya kembali berkilau. Harga kerajinan perak filigree ini bervariatif guys. Mulai dari 100 ribu sampai jutaan rupiah. Intinya, ada harga, ada kualitas. Semua tergantung dari kadar perak, proses pembuatan, dan motifnya. Makin susah motifnya, makin lama pembuatannya. Otomatis harganya makin selangit ya guys. Selain jadi tas kayak tadi, perak filigree juga ada yang berbentuk jadi wadah korek api. Senenganya bapak-bapak dan anak tongkrongan nih. Kalau yang satu ini, harganya relatif lebih murah ya guys. Produk kerajinan perak kota gede udah dikenal sampai ke mancanegara guys. Apalagi di Eropa. Bule Eropa aja pada suka. Masa kalian enggak sih? Sub indo by broth3rmax